Intro Sejumlah anggota DPRD Tulungagung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Mapolres Tulungagung. Pada Senin 4 Juli siang, sedikitnya tiga orang anggota Dewan tampak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur. Salah seorang anggota Dewan yang diperiksa, Subani Sirap mengatakan dia diperiksa sebagai saksi untuk tiga wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 yakni AM, IKA, dan AB. Subani mengaku dalam pemeriksaan ini dia mendapatkan sekitar 15 pertanyaan seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP Tulungagung 2015-2018. Menurut Subani Sirap, beberapa hari lalu KPK juga memeriksa sejumlah anggota DPRD Tulungagung yang lain diantaranya, Basroni dan Sumarno. Saksinya siapa Pak? Terkata Pak Ambali, Pak Ati Makarim, Sekarang Agus Begirto. Tadi ke sini jam berapa Pak? 10. Ada berapa bertanyaan Pak? Berapa saja tadi? Ada 50 Pak? Tidak ada, puluhan-puluhan tadi, 15-an. Pak terakhir di brengsa jam berapa Pak? Terakhir tadi di brengsa jam berapa Pak? Lalu yuk, kira-kira tengah jam, lalu saya tinggal menunggu penemperinnya. Pak tadi siapa saja Pak yang itu dipanggil? Gimana? Yang itu dipanggil tadi siapa saja Pak? Ada di sana Pak Marno. Pak Marno? Tama Pak Pasroni tadi ya Pak? Tama Pak Pasroni. Tiga orang saja Pak ya? Iya. Tiga orang sore ada. Selama hampir dua pekan terakhir, penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap belasan saksi kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur. Para saksi yang diperiksa mulai dari pejabat dan mantan pejabat Pemkap Tulungagung, Bupati hingga anggota DPRD. Dari Tulungagung, Agus Bundan melaporkan.